Bagaimana cara berdagang untuk menjadi seorang pedagang sukses? Ingin sukses berdagang? Berikut 8 cara sukses usaha dagang bagi pemula. Menjaga nama baik. Kedua, harga yang bersahabat. Mulai dari yang sederhana pada orang di sekitar kita. Menguasai pasar. Merubah pembeli menjadi mesin promosi. Keenam, bekerja cerdas. Ketujuh, meningkatkan investasi. Bingung mau usaha apa untuk wanita? Walaupun semua wanita dapat memulai aneka jenis usaha, berikut beberapa pilihan yang dilansir dari Clever Dero Finance. Layanan pendidikan, bisnis desain, perawatan kulit dan kecantikan. Rumah, kehidupan, dan organisasi keuangan. Perencana acara. Pengembangan aplikasi merawat hewan dan anak-anak pelayanan makanan atau catering. Bisnis apa yang tidak ada matinya? Usaha rumahan yang tidak ada matinya toko sembako. Berjualan sembako merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan. Kedua, buka jasa catering. Selain sembako, makanan pokok dalam bentuk yang sudah matang juga bisa jati pilihan ide usaha rumahan. Ketiga, jual aneka. Cemilan laundry pakaian. Coffee shop buka usaha BBM. Usaha apa yang paling cepat berkembang? Inilah beberapa peluang usaha rumahan yang tidak lekang oleh waktu. Berjualan pulsa elektrik dan paket internet. Kedua, berjualan camilan atau makanan. Membuka jasa laundry kilohan. Membuka jasa penjahit pakaian. Membuka jasa tempat cuci motor. Membuat kue-kue tradisional dan minuman dingin dan panas. Usaha apa yang mudah dan modal sedikit? Lima Ede Bisnis Modal Kecil Untung Besar Untuk Pemula Bisnis Modal Kecil Untung Besar Sahaja Stip atau Jasa Titip Kedua, Bisnis Modal Kecil Untung Besar Dropshipper Ketiga, Bisnis Modal Kecil Untung Besar Bisnis Kamilan atau Makanan Ringan Keempat, Bisnis Modal Kecil Untung Besar Dropshipper Bisnis Waralaba Fransies Pasar tradisional menjadi salah satu elemen penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bisnis di pasar tradisional Mengambil referensi dari studi kasus. Karena pada dasarnya, untuk mencapai sebuah kesuksesan, mengalami trial and the error adalah hal yang wajar. Jika misalnya, strategi kita untuk bekerja sama dengan supplier yang menawarkan harga lebih murah tidaklah efektif, maka cobalah untuk mencari supplier lain yang kualitasnya lebih baik. Jujur kepada siapapun Tanpa adanya jujur, maka pelaku usaha akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Bayangkan, jika misalnya ada pelaku usaha yang memberikan harga berbeda antara satu pelanggan dan pelanggan lainnya. Hal ini tentu akan membuat pelanggan kecewa dan memutuskan untuk berbelanja di tempat lain. Jaga hubungan baik dengan supplier. Berikan insight kepada pelanggan. Insight adalah wawasan. Promosi sebagai bentuk apresiasi, seseorang yang berjualan bertujuan untuk mendapatkan profit. Akan tetapi, untuk bisa membuat usaha semakin berkembang, ada baiknya kita tidak hanya terpaku untuk mencari keuntungan, tetapi justru menyediakan kebutuhan pelanggan. Pasar Pakal Masjid. Pasar Pakal Masjid. Badi pesan? Insya Allah berarti. Badi. Kios apa los? Los. Los berarti ikalahan makanan ya? Insya Allah. Insya Allah memang ikalahan makanan. Tepikin kemungkinan lainnya dengan situasi beda. Saya enak. Ikalahan. Terus daftar kan ke kantor pemasaran? Kita akan sampai nyurusur, nyurusur, lokasi enak. Sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, pasar tradisional memiliki potensi yang besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Maka dari itu, kita harus bisa menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan dalam berbisnis dengan trend di era digital, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip penting dalam berjualan.